Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rizpi Radiabilah Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Semua materi yang Berjudulkan Problem Based Learning Jadi Problem Based Learning adalah Suatu pembelajaran yang Berbasis dengan sebuah Metode untuk memperkenalkan Sesuatu Kasus yang memiliki Keterkaitan dengan Dengan Pembelajaran untuk mencari Solusi mengenai berbagai Cara menyelesaikan masalah Yang tidak dihadapi dalam Proses pekerjaan Berbeda dengan Pembelajaran berbasis Proyek atau Project Based Learning Dalam hal ini Solusi yang ditawarkan Tidak harus berupa produk Namun Proses yang dihadapkan Adalah suatu Pencarian mengenai Jawaban dari masalah Yang dihadapi Hal ini Fokus utama Dan hasil lahir Bukan sebagai penentu Salah satu benar Karena sepatnya yang Terbuka Jadi Problem Based Learning Merupakan model Pembelajaran yang Mengutamakan Seberapa Aktif Seseorang Untuk berpikir kritis Dan selalu Terampil ketika Menghadapi pada Penyelesaian Suatu permasalahan Proses dari Alur bagaimana Seseorang Ini tergantung Dari seberapa Kompleks Permasalahan Yang dihadapi Problem Based Learning Dipenalkan Diperkenalkan Pertama kali Pada tahun 1969 Dari sebuah Sekolah Kedokteran Pernama Mike Master University Setelahnya Banyak Sekolah Hingga Universitas Di seluruh dunia Yang memakai Metode Pembelajaran Dan masih Dipakai Sampai saat ini Dan dikembangkan Metode ini Mengarahkan Seseorang Dalam Mendapatkan Ilmu baru Menggunakan Analisis Dari berbagai Pengetahuan Serta Pengalaman Belajar Yang dimiliki Setelah itu Menghubungkan Apa yang dimiliki Dengan Permasalahan Yang diberikan Yang berada Di Suatu Pekerjaan Pada Intinya Pembelajaran Basis Masalah Ini Dikembangkan Untuk Memberi Pengalaman Bagi Seseorang Jadi Tujuan Problem Basal Learning Ini Adalah Masalah Yang ada Di Pengalaman Dalam Mengetahui Kondisi Kita Terduga Karena itu Problem Basal Learning Mempunyai Berapa target Khusus Untuk Dicapai Tujuan Dari Penarapan Program Ini Terdapat Kualitas Beserta Dicapai Seperti Berikut Untuk Meningkatkan Kekatarampilan Berpikir Secara Kritis Terus Memberi Pelatihan Dalam Penelesaian Masalah Secara Sistematis Matang Dan Terencana Sehingga Hasilnya Positif Dan Problem Basal Learning Digunakan Untuk Membantu Seseorang Memahami Dengan Benar Peran Orang Tersebut Di Kehidupannya Dan Adanya Dorongan Terhadap Seseorang Agar Mampu Menjadi Individu Yang Meniri Serta Bertanggung Jawab Jadi Sintak Model Pembelajaran Problem Learning Yaitu Di Antaranya Menjelaskan Orientasi Masalah Mengorganisasikan Semua Individu Yang Terkait Memberi Bimbingan Mengembangkan Hasil Dari Suatu Permasalahan Dan Melakukan Analisis Evaluasi Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Dabasullahi Dabasullahi Terima kasih.